Mafia vaksin dan para bazirnya kalang kabut setelah TPK akhirnya dinasionalkan secara TSM Ditulis oleh Daeng di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Saya masih ingat dengan jelas ketika menulis tentang TPK Ada banyak yang nyinyir bahkan dituduh sebagai sales TPK Yang namanya kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri Memperjuangkan kebenaran memang bukan sesuatu yang harus simsalabim Tapi ia adalah hakikat kemanusiaan dan keadilan itu sendiri Tanpa kebenaran, manusia hanyalah makhluk bertopeng yang menyeramkan atau penuh kepalsuan Sesuatu yang palsu pastilah penipuan Uang palsu, penipuan, vaksin palsu Hmm, yang jelas vaksin asli itu berjalan sesuai prosedur Tanpa propaganda yang aneh-aneh Dan sudah pasti tidak mudah menghadirkan vaksin dalam waktu yang sangat cepat Vaksin bukan cairan ajaib yang jatuh langsung dari surga Soal COVID-19 sudah sangat membosankan bahkan menjemukan Bukan hanya karena ekonomi yang sudah terpuruk dan sangat memukul orang banyak Tapi ternyata wabah COVID ini tidak mengubah kerakusan sebagian manusia elit Bahkan dikhawatirkan COVID dipolitisasi Sehingga sangat membahayakan kemanusiaan berbangsa dan bernegara COVID bisa digunakan sebagai amunisi meraih kekuasaan di masa mendatang Tahun 2024 Hmm, bisa jadi Buku TPK sudah beberapa bulan diluncurkan Dan Alhamdulillah saya mendapatkannya secara gratis dari Docmo saat launching secara online Dan kata pengantar dari Menteri Kesehatan Dr. Terawan juga sudah dimuat dalam buku itu Saat saya baca, saya serasa tidak percaya kalau Dr. Terawan mendukung TPK Pasalnya, selama masa perkenalan TPK oleh Docmo Tidak sedikit dokter yang juga menentangnya Tentu di berbagai grup-grup WhatsApp terjadi perdebatan yang akhirnya ngalor ngidul atau debat kusir Dan akhirnya memang hanya waktu yang bisa membuktikan bahwa TPK adalah solusi tepat saat ini dalam menangani COVID-19 Tentu hal ini menyisakan pertanyaan Kenapa saat ini baru ngah dengan TPK? Padahal sudah diperkenalkan dengan seksama Ini bisa dimaklumi karena masifnya informasi atau propaganda soal COVID-19 Dan juga bisikan-bisikan yang lalu-lalang di istana Dan pada akhirnya waktu pun menjawab semua Membuktikan apa yang memang benar dan pas Seiring waktu, dengan berbagai ketegangannya yang telah terjadi Membuka semua kementokan dan kesalahan-kesalahan yang selama ini telah dilakukan Maka, sebagai manusia pintar Ketika ada yang tidak cocok lagi, kenapa harus dipaksakan? Manusia itu makhluk pembelajar Makhluk yang kreatif Makhluk yang segera bangkit dari keterpurukan Makhluk yang bisa membuat perbaikan meskipun ada yang merusak Karena kerakusan dan kekuasaan yang dicita-citakannya Awal-awal COVID, angka-angka yang ditampilkan tentang jumlah penderita Menjadi perhatian yang mengkhawatirkan Hingga terus memuncak yang akhirnya membuat banyak orang sangat jenuh Semakin ketat, justru semakin tidak solutif Sehingga mengakibatkan banyak warga yang makin membandel soal penggunaan masker Bahkan tidak sedikit yang melawan petugas Jadi terjadi kontradiktif dalam penanganan masalah COVID selama ini Di DKI, entah kenapa peti mati menjadi jargon yang diandalkan Bahkan gubernur DKI Anies pun beberapa kali diberitakan bergetar Beritanya pun seragam di beberapa media Jadi ada yang aneh Lalu bagaimana dengan orang yang memaksakan vaksin segera disuntikkan akhir tahun ini Yang pernah mengatakan di media kumparan Kalau pemimpin itu belakangan disuntik vaksin Yang sedang diuji cobakan Apakah ini artinya rakyat jadi kelinci percobaan saja Kalau berhasil diberitakan secara besar-besaran Lalu nama orang ini terus dieluk-elukan Tapi kalau tidak berhasil Sunyi senyap bahkan berusaha menutupi kesalahannya Media bisa menjadi alat propaganda yang tak bisa dihindari penggunaannya Bersama dengan para buzzer Media-media seperti peluru yang membidik tanpa melihat kebenaran Atau bawa-bawa nama kebenaran tetapi hanya sebagai topeng Untuk meraih kekuasaan di masa mendatang Membidik sesuai kepentingan komunal segelintir elit Dan kita sudah saksikan bagaimana para penentang TPK demi ingin membesarkan proyek vaksin kan Dengan pengerahan buzzer-bazer rupiah Masyarakat dijujali harapan-harapan yang belum pasti Vaksin diharapkan setelah disuntikkan lalu dianggap sebagai prestasi gemilang Tapi ternyata vaksin itu harus menjalani lagi proses yang lama dan ekstra hati-hati Vaksin kalau lolos uji klinis dan sudah sesuai prosedur Serta bukan asal beli patutlah dihargai Tapi sebaliknya Kalau hanya jadi proyek dan dijadikan kesempatan untuk ajang tarung di 2024 Patutlah rakyat mengkritisi dengan tajam Bukan begitu kan? Jadi kuncinya adalah tulus dan ikhlas dalam mengelola negara Serta melayani rakyat Masalah-masalah covid dan berbagai penyakit Serta pengelolaan sumber daya negara Serta anggarannya wajiblah digunakan dengan tepat Sebab kalau dipakai secara tidak tepat atau jadi bancaan Maka akan tercipta chaos atau kasakusuk Dan akan memakan banyak korban yang seharusnya tidak terjadi Apalagi pemberian soal jabatan komisaris di jajaran BUMN Kepada orang yang tidak kompeten Ini juga akan memberikan masalah serius bagi pengelolaan negara Aroma politiknya memang sangat kental Kopi kalah kental Jadi seharusnya sih Kalau dari awal sudah bertindak secara tepat Dan TPK sudah dilaksanakan dengan masif Jumlah korban sangat minim Dan Indonesia sudah aman Dan ekonomi masyarakat tetap menggiat Begitulah kura-kura Setuju suntik aja vaksin akhlak kepada buzzer dan elitnya Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Pak Jokowi ngeprank Rizal Ramli Ditulis oleh tantra di sewar.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Rizal Ramli dalam sesi wawancara dengan Karne Ilyas Di akun Youtube yang ditayangkan pada 23 Oktober 2020 Mengutarakan bahwa Yusuf Kala Merupakan orang yang mengalanginya Saat SBY di periode pertama ingin mengangkat dirinya Sebagai Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Penghalangan itu menurut Rizal berlanjut di pemerintahan Jokowi Rizal mengklaim bahwa sebenarnya Presiden Jokowi menunjuk dirinya menjadi Menteri Ekonomi Tapi Yusuf Kala tidak menyetujui Rizal memegang ekonomi Membalas pernyataan Rizal tersebut Yusuf Kala secara tegas mengatakan Bahwa Rizal tidak pernah diperhitungkan sama sekali oleh SBY JK malah membeberkan tentang isu yang diciptakan oleh Rizal sendiri Bahwa dirinya akan diangkat menjadi Menkau dan Menteri BUMN oleh SBY Dia lobby kemana-mana, mau bentuk kabinet Dan seakan-akan sudah mau menjadi Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Kata JK Pun di pemerintahan pertama Jokowi JK membeberkan alasan dicopotnya Rizal Ramli Dari Menko Bidang Maritim di Kabinet Kerja Jilid pertama Menurut JK, Rizal dicopot oleh Presiden Jokowi bukan atas hasutannya Di era Pak Jokowi dia tidak bisa memimpin Dan berkoordinasi dengan Menteri-Menteri di bawahnya Tidak bisa koordinasi sehingga diresafal setelah menjabat 10 bulan Ujar JK di kanal Youtube Karni Ilyas Club 6 November 2020 Waktu itu Rizal dipanggil Saya bersama Pak Jokowi Dijelaskan bahwa untuk kebaikan kabinet Maka dia diganti JK memberi penjelasan Tetapi rupanya Rizal Ramli tidak terima dirinya dicopot begitu saja Dia meminta penjelasan Jokowi tentang pencopotan dirinya Rizal menolak dicopot Dia tanya, apa salah saya? Banyak ngomongnya panjang lebar Saya dengar saja, itu kan maunya Pak Jokowi Kata JK JK meneruskan penjelasannya Ketika itu Pak Jokowi meminta Rizal menunggu penjelasannya di ruang lain di istana Alasan Pak Jokowi masih ada dan akan menyelesaikan pekerjaan lainnya terlebih dahulu Pukul 10 malam Presiden baru selesai dengan tugas-tugasnya Dan ternyata Rizal Ramli masih setia menunggu Pak Jokowi bertanya keajudan apakah Rizal masih di ruangan Ternyata masih ada Kata JK Dan kejadian yang lucu dan mengemaskan terjadi di momen ini Ternyata Pak Jokowi tak kalah seru dengan Mas Kaisang Pak Jokowi ternyata jago ngeprank Pak Jokowi bilang keajudan untuk pergi diam-diam saja Karena kami, Jokowi, JK akan pulang Jadi kami pulang diam-diam meninggalkan Rizal Ramli yang masih menunggu Ujar JK yang merasa kasihan dengan Rizal atas kejadian tersebut Wow, Presiden kita ternyata gokil habis ya Memang orang ambisius, merasa pintar dan tidak mau introspeksi diri adalah tipe orang pendendam Dulu seringkali kita menebak-nebak keputusan Presiden Jokowi tentang pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri Penilaian-penilaian ala pengamat sepak bola bertebaran di mana-mana Ada yang mengatakan Menteri A dicopot karena Pak Jokowi mendapat tekanan dari Partai D Kemudian Menteri R diganti karena ada tekanan dari Aseng Ada lagi karena Pak Jokowi mengakomodasi kepentingan lawan-lawan politik Begitupun dengan sikap dan tanggapan sang menteri yang dicopot Ada yang paham dan merasa hal yang wajar Tipe menteri seperti ini akan dan terus berkarya untuk bangsa dan negara Dan pasti tetap mendukung pemerintahan Jokowi Contoh yang menonjol tipe menteri seperti ini bisa kita lihat pada sosok Ingatius Jonan dan Sri Pujiastuti Dua sosok menteri yang cakap pekerja tanpa banyak omong kosong Ada lagi menteri yang dicopot dan kowar-kowar ke media bahwa dirinya dizolimi Jokowi Merasa hebat dan tak pantas dicopot Menteri seperti ini biasanya tipe orang yang tidak bisa bekerja Banyak melakukan kesalahan tapi tidak pernah melakukan introspeksi diri Sifat dominan yang menyertainya biasanya dia adalah pendendam Tipe seperti ini bisa kita lihat pada sang gubernur mayat dan menteri yang diceritakan di atas Dengan penjelasan Yusuf Kala tersebut ada satu lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Jokowi Bahwa Jokowi tidak pernah menceritakan aib seseorang kepada khalayak umum Dan ada lagi ternyata Kaisang menuruni sifat ayahnya Gokil pentok Tapi ngomong-ngomong sakit gak sih di prank sama Jokowi? Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampai jumpa Ambit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax